Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rizkuna Channel Kali ini saya sedang berada di Kampung Mati Cigerut Klon Tepatnya di Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan Nah kan suks siang para subscriber pernah lihat Bagaimana sih suasana Kampung Cigerut Klon ini Kampung Mati Cigerut Klon ini Nah sekarang saya akan coba karena banyak sekali yang request Suks suasana malam hari di Kampung Mati Cigerut Klon Nah kebetulan di belakang saya ini merupakan titik kumpul saya Ini rumah Pak Maman dan Tehitang Satu keluarga yang masih menetap tinggal di Kampung Mati Cigerut Klon Tapi saya akan keliling-keliling ke keliling kampung Seperti apa sih suasana malam harinya Apakah menyeramkan atau sebaliknya Silahkan nanti kalian komentar di bawah Setelah melihat videonya sampai selesai Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki Langsung saja kita simak keliling jalan-jalan Suasana Kampung Mati Cigerut Klon Nah ini kita turun dari rumah Pak Maman Ini salah satu rumah nih Mungkin para subscriber sudah pernah lihat ya rumah ini Tapi mohon maaf ya pencahayaannya kurang jelas Jelek sekali Kita akan menelusuri jalan ke bawah Oke Nah ini Dan di belakang sini Di sebelah sini nih Jalannya harus eksah hati banget Karena sangat licin para subscriber Di bawah Juga Sama Nah disini Ada Satu rumah kosong Dan Pohon mangga biasanya Kalau ini nih Jarang sekali ditempati Oke Nah ke belakang sana Di belakang itu merupakan area posyandu Posyandu di sebelah sana itu merupakan tempat yang Menurut Teh Hitang paling angker Tapi Jalannya kayak gimana ya Susah Kita nanti aja lah ke belakangan posyandu Untuk posyandu kita belakangan Kita berjalan dulu ke bawah ini sini nih Ke area masjid Harus terhati-hati Kebetulan tadi baru saja Turun hujan Nah ini merupakan tadi kendaraan Saya Naik ke kampung Cigerut ini nih Sama disini juga Rumahnya pada kosong semua Dan sekarang Dan sekarang saya sedang berada di titik Pertigaan nih Pertigaan Kalau di jalan sini Area sini itu merupakan Akses Kita baru masuk dari kampung Cigerut Kulon Nah di sebelah sini Ada sebuah bangunan Masjid besar Dulunya disini tuh Digunakan untuk Warga sekitar Untuk menjalankan Sholat yang lima waktu Dan juga ibadah Sholat Jum'at Dan akses jalan ke sini Itu merupakan menuju Kampung Mati Bombay Karena disini tuh Ada dua kampung mati Cigerut Kulon Dan kampung Mati Bombay Nah itu di atas Barangkali kelihatan Kelihatan atau tidak Ada satu buah rumah kosong Ini apa nih Para sahabat nih Oke Bisa dilihat ini apa nih Kayak bercahaya gitu ya Oke Ini lorong-lorong Rumah kosong Di kampung ini nih Oke Sekarang Saya sudah nyampe Di kampung Mati Bombay Dekat sekali Dengan kampung Mati Cigerut Kulon Tapi kita harus Melewati hutan terlebih dahulu Nah di depan saya ini Ada satu buah rumah kosong Sebenarnya Sangat disayangkan sekali Rumah kosong ini Tuh Masih Berdiri kokoh Para sahabat Rizkuna Channel Dan di sebelah sampingnya Juga sama nih Rumah kosong Ini merupakan halaman Dari rumah ini Seperti ini Banyak sekali bunga Oke Mungkin yang pernah lihat Siangnya di kampung Mati Bombay Seperti apa sih Suasana di malam harinya nih Nah di sebelah sini Ini ada satu buah Kayanya nih Pohon apa ya Bekas Karena disini terkenal Penghasil Apa tembakaunya Para sahabat Rizkuna Channel Jadi banyak sekali Pohon-pohon cengkeh disini Nah ini rumah kosong Ini rumah apa Seperti bangunan Mushola Keliatannya ya Para sahabat Nah kalau ini nih Rumah kosong nih Oke Kalau disini sih Rumahnya kosong semua Dan ke arah sana Ini semacam ada Kayak Jalan Ke belakang Tapi itu merupakan Area sungai tadi Kita akan lanjut lagi Perjalan ke bawah Menelusuri Langkah demi langkah Untuk melihat Suasananya nih Seperti apa Dan di samping rumah ini Itu langsung Berarti disini total ada 1,2,3,4,5 rumah Dan di bawah Masih banyak sekali rumah Di bawah Nah para sahabat Rizkuna Channel Saya sudah berada di bawah Di kampung Mati Bombay Disini ada satu buah rumah Tapi ini kayak di kunci ya Di permanenin kayak gini Kita akan coba berjalan lagi Nah disebelah saya Ini depan saya Sorry ya Untuk penerangannya kurang baik Nah ini ada Untuk pencahayaan Ke rumah Menggunakan Tenaga surya Di sebelah sini Kita akan lanjut berjalan lagi Para sahabat Rizkuna Channel Menapati rumah-rumah kosong Yang berada disini Nah para sahabat Rizkuna Channel Ternyata di kampung ini Masih ada yang tinggal nih Bapak Assalamualaikum Mohon Bapak Nganggu waktunya Oke Assalamualaikum Pak Nah disini Jadi masih ada Di kampung Mati Bombay Dan di kampung Mati Cigur Masih ada satu keluarga yang tinggal Di kampung Mati Bombay Ini merupakan Kakak dari Pamaman Nah itu seperti ini Suasana Di dalam rumah Kakak Pamaman Sudah kosong Ya apa ya Dan di sebelahnya Di sebelah sini Itu merupakan rumah kosong Yang tidak ada pemunghuninya Tapi sangat disayangkan sekali Rumah ini sebenarnya Masih kelihatan Bagus sekali Para sahabat Rizkuna Channel Namun saya akan disayangkan Ini listriknya sudah diputus Sama pemerintah Oke Nah ini rumah kosongnya Para sahabat Sebenarnya ini rumah Mungkin waktu pas kejadian Baru saja selesai dibangun Jadi untuk akses Menuju kampung Mati Cigurut Klon Dan kampung Mati Bombay Sepeda motornya itu Harus motor trail Seperti ini Bapak Maaf ya Nganggu waktunya Pak Yus Assalamualaikum Oke para sahabat Rizkuna Channel Nah Disini lah rumah Apa ya Yang Melahirkan Tapi langsung meninggal dunia ini Merupakan rumahnya Kebetulan disini Jendelanya itu Tidak ditutup gording Tidak ditutup gording Cuman Sayang untuk sud malamnya Kita tidak kelihatan Pakai baterai Oke kita lanjut Berjalan lagi Berjalan Melihat Suasana Rumah Ini merupakan rumah Yang terkenal Saat melahirkan Meninggal dunia Ini rumahnya Para sahabat Rizkuna Channel Cuman Pencahayaannya Mohon maaf ya Apabila pencahayaan saya Kurang bagus Kurang baik Kita akan terus Berjalan lagi Dan ke bawah Di bawah sini Ini merupakan ada Satu buah pohon Yang sangat besar sekali Para sahabat Rizkuna Channel Ini gak tau namanya Pohon apa sih Silahkan para sahabat Komentar saja di bawah Oke Lanjut ke bawah Nah Di rumah Yang ini nih Kalau gak salah Oke Sorry sorry Pencahayaan kurang jelas ya Nah di rumah inilah Teman saya Yang pernah sud malam Yang pernah menemukan Satu sosok Apa Kuntilanak ya Ini di rumah yang Merah ini nih Nah ini sama Rumahnya merah kayak gini nih Persis Itu tadi Satu keluarga yang Mau Menyalakan sepeda motor Apakah saya berani gak ya Masuk ke dalam rumah ini nih Karena masih terbayang Karena saya pernah melihat videonya Di rumah yang ini Yang menemukan Satu sosok Kuntilanak Berbaju merah tersebut Gatau saya berani gak ya Masuk ke dalam Nah ini Di sampingnya itu Sama juga rumah kosong Oke Para sahabat Kita Lihat dulu Suasana rumahnya nih Sangat Lumayan juga ya Para sahabat Risiko Nasional Nah para sahabat Risiko Nasional Jadi tadi untuk rumah yang Warna merah Kita tidak bisa masuk Kebutuhan rumahnya terkunci Gatau dikunci rapat Gatau Gatau kenapa Jadi Saya langsung lanjut berjalan Nah disini Terdengar Seperti ada suara air ya Disi belah sini nih Suara air nih Ini kayaknya WC Bekas WC Dari rumah tersebut Padahal ini rumah kosong Tapi Airnya mengalir Begitu beras Nah bisa silahkan Para subscriber Dengar sendiri Tuh airnya ya kan Sangat beras sekali ya Para subscriber Oke kita lanjut lagi Berjalan Di bawah sana Di bawah sebelah sana tuh Di bawah sana itu juga Sama ada rumah Ini apa nih Oke sorry Nah di bawah itu ada Rumah Tapi mohon maaf Senternya tidak jelas ya Para sahabat Nah di halaman depan rumah tadi Yang di belakangnya itu Terdengar suara air Yang begitu deras Nah seperti ini nih Ada Apa ya bangunan Semar Tapi kosong rumahnya Para sahabat Rizky Channel tuh Tapi kok ada air ya Yang begitu Deras sekali suaranya Kita berjalan lagi Kesini Nah ini ada Ini ekor anjing Satu ekor anjing Yang mungkin Sedang berteduh disini Karena sekarang Cuacanya sedang Mau turun hujan Oke Kita lanjut aja Berjalan para sahabat Rizky Channel Tapi di sekeliling anjing ini Ini rumah kosong banget Para sahabat tuh Ada dua ekor Dua ekor Ternyata dua ekor tuh Saya juga paling ngeri Paling takut Paling Takut sama anjing liar Seperti itu Kita lanjut ke bawah Ini merupakan Akses jalan Dari kampung Bombay Kan kita tadi Akses jalannya yang Satu lagi Ini bisa langsung Tembus ke kampung Mati Cigerut Kulon Dan di bawah sana Itu ada Tiga rumah Kalau gak salah Waktu siang hari Saya Yang saya tahu Yang saya hafal Di sebelah sana itu Ada Dua rumah lagi Tiga rumah Ngerikan banget Para sahabat Rizky Channel Saya juga Merinding sekali Oke para sahabat Rizky Channel Tadi kan kita sudah Dari kampung Banti Bombay Nah sekarang Saya sedang berada Di gerbang Masuk kampung Mati Cigerut Kulon Kita akan berjalan Mungkin kalau suciangnya Sudah tidak asing lagi Dengan jalan ini Dan di samping saya Di sebelah sini Ada satu buah Pohon sawo Yang cukup besar sekali Dan terkenal Ya begitulah Mohon maaf ya Apabila saya berjalannya Ngos-ngosan banget Karena Napas kretik namanya juga Sering rokok Nah ini Ada sebuah rumah Yang Di epas awal-awal Pintu masuk Mungkin sudah tidak asing lagi Yang sering melihat Suci saya Di siang hari Karena yang Suci siang hari Penontonnya juga lumayan Nah sebelah sana Itu Sudah dipenuhi rumput Para sahabat risiko nasional Oke Saya salut sama keluarga Pamaman dan keluarga Yang masih Sanggup dan berani Tinggal di kampung mati ini Nah ini Kita ketemu lagi Di pertigaan Di pertigaan yang ini Kesebelah sini Itu Sama menuju Arah kampung Di sini juga sama Dan yang ini Untuk arah ke Masjid Jame Kita coba Kesini Jalan Kayak ada sepeda motor Di sebelah sini Para sahabat risiko Sepeda motor ya Kita akan coba Berjalan Ke sebelah sini Kita akan Menuju lagi Titik kumpul Di rumah Pamaman Kalau ini Ini ada satu buah rumah Yang Sudah lama sekali Terbengkala ini Sudah dipenuhi Rimbun pohon Kita akan berjalan Lagi Para sahabat risiko Nah di sebelah saya Ini ada Satu lagi Rumah Tapi Itu di dalam rumah Kayak apa ya Kayak Tangan Atau apa itu Kalau yang ini Sudah tertutup Sama gorden Jadi kita Tidak bisa Lihat nih Tapi Ada sepeda motor Para sahabat risiko Kalau ini Akses jalan Menuju kemana ya Ini ada sepeda motor Satu unit Sepeda motor Apakah masih ada Tinggal yang tinggal Disini Lanjut Berjalan lagi Ini kayak Ke arah hutan Kayaknya Dan Sekarang Saya sedang Berada Di Ujung Kampung Ini Merupakan rumah Paling Ujung Di kampung Ini Para sahabat risiko Dan menurut Teh Itang Katanya Di paling ujung Kampung Ada Satu Buah rumah Yang terkenal angker Tapi Tidak tahu Yang sebelah Mana rumahnya Apakah yang ini Atau yang mana Kita berjalan lagi Menafaki Langkah demi langkah Di sini Ada rumah Yang Kosong Tapi bersih Sangat bersih Apakah mungkin Ini dirawat Sama Pemiliknya Oke Ini Rumah Sudah berjalannya Kayak gini Para sahabat risiko Saya sudah Merasa lelah Dan Tidak sanggup lagi Untuk melanjutkan Perjalanan Jadi saya akan Kembali ke rumah Pamaman Oke Oke para sahabat risiko Nacenang Mungkin Untuk eksplor saya Malam ini Cukup sekian ya Kita keliling-keliling Dari kampung Ciglus Kulon Terus ke kampung Bombay Balik lagi Kampung Ciglus Kulon Nah Bagi Yang melihat Sosok-sosok lain Di istilahnya Dua dunialah Seperti di rumah Orang Arab Yang terbengkalai Kan Waktu saya Sud Di siang harinya itu Tidak ada apa-apa Tapi pas di dalam video ada Silahkan nanti Screenshot dan DM ke saya Kalau misalkan Para penonton melihat Sesuatu di video saya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton